Panglima Gunung Jilid 20 Tamat Lam KHIA jadi seperti telur di ujung tanduk ditinggal sendirian oleh kekuatan-kekuatan pendukung dari provinsi-provinsi yang tak kunjung datang. Pasukan para pangeran ternyata tak kelihatan batang hidungnya setelah ditunggu demikian lama, bahkan ada kabar angin bahwa para pangeran menarik kembali pasukan itu karena mereka tidak takut lagi kepada Lian Kong. Kemudian pasukan dari para jenderal di daerah-daerah juga tidak muncul-muncul. Pasukan pemerintah yang ada di Lam Kina saat itu hanyalah Pasukan garnison ibu kota yang jumlahnya tak seberapa dan semangatnya sudah lesu, sudah keok sebelum bertanding. Ada juga pasukan istana yang tak seberapa jumlahnya, dan ada lagi pasukan 18 dermaga, namun sebagian besar prajuritnya. Berpencaran di luar Lem Hia dan terputus hubungannya dengan Lem Hia. Tidak heran, ketika sidang istana dilangsungkan, aula. Persidangan itu mirip dengan suasana rumah duka. Kaisar Beng T duduk di singgah sananya dengan sepasang matanya yang kosong, padam, bingung, tak tahu yang harus dilakukannya. Begitu pula wajah para pembesar sipil dan militer yang ada di depannya. Satu-satunya wajah yang masih menunjukkan semangat di ruangan itu, barangkali hanyalahan BWE, Panglima 18 dermaga. Suasana ruangan sunyi senyap. Tak ada yang berani bicara sebelum diperintahkan oleh Kaisar. Namun Kaisar sendiri tak kunjung mempersilahkan pembesar pembaarnya bicara. Kaisar hanya menarik nafas berulang kali sambil geleng-geleng kepala. Sikap yang menebakan rasa putus. Asa yang menekan hati orang-orang tuh. Apostrofe. Akhirnya an BWE tidak sabar lagi sebab kalau dibiarkan saja maka orang-orang ini benar-benar akan patah harapan. Dan mungkin melakukan tindakan tolol. Menyalahi protokol resmi, sebelum diperintahkan Kaisar, ia telah berani mendahului bicara, Ampun tuanku, hamba mohon ampun sebesar-besarnya untuk kelancangan hamba ini. Kaisar tidak menunjukkan tanggapan, dan beberapa pembesar menatap an BWE dengan pandangan tidak senang. An BWE tidak mempedulikan tatapan orang-orang itu, dan meneruskan kata-katanya, Tuanku, keadaan belumlah. Segawat yang kita bayangkan sendiri. Sekali peraturan protokoler dilanggar an BWE, yang lain pun berani melanggarnya. Panglima tertinggi kerajaan Beng. General Wan Heng Kui, sebagai atasan an BWE, melotot, dan sebelum disuruh bicara oleh Kaisar ia sudah mendamperat an BWE, kau bilang begitu untuk meringankan kesalahan muka sebagai penanggung jawab 18 dermaga, kenapa orang-orang mancu sampai berhasil mendarat di beberapa dermaga? Pasukan mancu yang menduduki dermaga-dermaga itu terlalu kuat buat. Orang-orangku. Namun aku sudah menerima laporan terakhir, bahwa orang-orangku bergabung dengan kaum Gunung Hijau dan dengan beberapa ratus sukarelawan berkumpul di Hai Siantin Timur, dan mereka akan menjadi duri di punggung pasukan mancu, sahutkan BWE. Tetapi kalau Panglima memerintah akan keluar menggempur mancu, dengan seberapapun kekuatan yang ada padaku, aku akan menjalani perintah itu. Jenderal Wan hanya membuang muka tidak menjawablah menyesal tidak dulu-dulu meninggalkan Lemhia. Kini, kota sudah dikepung mancu dan orang-orang ibaratnya sudah seperti ikan dalam jaring. Apa yang hanya disesali Jenderal Wan dalam hati, diucapkan terang-terangan oleh seorang pembesar sipil yang gendut, Seandainya kita meninggalkan Lemhia sejak dulu, nasib kita takkan seburuk ini. Kata-kata itu membangkitkan kemarahan BWE, Tuan, kita bertahun-tahun dihidupi oleh kerajaan, dimuliakan, diberi derajat, sehingga kau jadi segemuk. Itu, apakah kita hanya mau enaknya saja dan tidak mau berkorban sedikitpun? Si pembesar gemuk hampir mendebat, tetapi bungkam ketika kaisar yang sejak tadi bengong. Itu kini mengangkat tangan, dan berkata dengan ada lesu, jangan berbantah, kalian. Kalau punya usul katakan baik-baik. Si pembesar gemuk cepat-cepat mengusulkan mendahului yang lain-lain, hamba mengusulkan, baginda, agar kita mencari jalan yang aman untuk meninggalkan Lemhia dan mendirikan pusat pemerintahan baru di selatan. Di sana kita masih punya banyak pendukung. Ada yang usul agar menandatangani perjanjian damai saja dengan pihak. Mancu, tentunya tidak gratis melainkan memberi hadiah wilayah tertentu ke pihak Mancu. An BWE amat gelusar mendengar usul-usul macam itu, namun nampaknya usul-usul itu mendapat dukungan dari semua pembesar yang hadir, baik sipil maupun militer. Terdorong kegusorannya. An BWE jadi lupa tata tertib, dan ia berteriak mengatasi hiruk-pikuk itu, cuantuan, keadaan belum seburuk itu sehingga kita harus berlutut di depan orang Mancu. Belum. Masih ada harapan kalau kita masih bersemangat. Makan saja harapan kosongmu itu, An BWE balas seorang pembesar militer lainnya, berteriak pula. Kau mencelakakan kami dengan harapan-harapan kosongmu. Tidak ada yang lebih baik kecuali mengakui kenyataan saat ini Mancu lebih kuat dan bila. Tidak mau hancur kita haruslah menawarkan perdamaian kepada mereka, tak ada jalan lain. Tetapi NBWE masih ngotot, tidak. Kita masih bisa bertahan di balik benteng, sampai datangnya bantuan dari luar. General Helian pasti takkan tinggal diam dan akan menggempur bagian belakang pasukan Mancu yang mengepung kota ini. Dengar, kita hanya bertahan saja dengan panah dan batu dari atas tembok kota, itu saja. Tidak harus kita keluar pintu kota untuk menyongsong mereka. Begitu saja apa sudah tidak berani? Tidak. Makin kita memperpanjang perlawanan, Mancu akan makin gusar, dan mungkin akan membantai kita seperti mereka membantai rakyat yang ciu dan keteng dulu, gara-gara perlawanan General Sukohat. NBWE sampai berlutut dan memukuli lantai saking gemasnya sehingga General Wan Hengkui membentak, NBWE. Jaga sikapmu kau masih di depan seribah ginda. Tidak bisakah kalian bertukar pendapat tanpa ribut-ribut seperti ini kalian membuat kepalaku sakit suara kaisar meninggi dan membuat semuanya bungkam. Lalu suaranya kembali merendah lesu. Entah kapan kembalinya penasihat Lem, ia sering punya gagasan cemerlang. Hampir saja NBWE menyindir bahwa salah satu gagasan cemerlang Lem penghai bertahun-tahun yang lalu ialah mendepak Helian Kong dan jajaran pemerintahan di Lemhia. Membuat pemerintah di Lemhia tidak ada wibawanya terhadap daerah-daerah. Namun melihat wajah kaisar yang kuyuh, NBWE berubah dari jengkel menjadi ibah. Kaisar memang mengutus Lem penghai ke ibu kota-ibu kota kepangeranan, membawa pesan kaisar agar perjalanan bala bantuan ke Lemhia dipercepat. Tetapi NBWE tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh kaisar, yaitu Lem penghai sudah tidak setia lagi kepada kaisar. Lem penghai telah berkomplot dengan pangeran Lueng di Xiaohin, menyiapkan pangeran Lueng sebagai pengganti kaisar dinasti Beng Selatan. Lem penghai secara diam-diam dan tidak kentara juga sudah memboyong hampir seluruh hartanya, keluarganya dan orang-orang andalannya ke Xiaohin. Namun di Lem kia Lem penghai masih meninggalkan orang-orangnya yang tidak penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Agar timbul kesan bahwa ia masih di Lem hia. Yang ikut diajak ke Xiaohin antara lain adalah Gui Gong teman Ang Siok Sim yang gemuk itu, yang ternyata terbukti bisa menjadi kaki tangan yang baik bagi Lem penghai. Gampang disuruh apa saja. Tanpa banyak tanya. NBWE pernah melapor kepada Jenderal Wan tentang boyongan tersamar itu, tetapi Jenderal Wan tidak menggubrisnya. Sekarang mendengar keluhan kaisar, NBWE merasa ibah juga. Tiba-tiba NBWE juga sadar, saat itu percumalah berpidato muluk-muluk soal membela negara segala di depan. Orang-orang yang sedang bingung dan ketakutan itu. NBWE memutuskan diam-diam dalam hati bahwa lebih baik ia menggalang kekuatan dari mana saja untuk mempertahankan Lem hia. Apostrof. Sidang kerajaan yang kacau dan dalam suasana keputusasaan itu belum menghasilkan keputusan apa-apa, ketika di kejauhan terdengar sayup-sayup. Dentum meriam. Dalam istana, memang dentum itu tidak menggelegar, hanya terdengar sebagai letupan kecil. Namun bagi orang-orang yang dicengkam ketakutan dan keputusasaan, itulah ledakan petir di tepi telinga yang merontokkan semangat itu tanda bahwa pasukan musuh mulai bertindak. Wajah kaisar langsung memucat. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, dan setelah beberapa detik barulah keluar suaranya, kalian uruslah baik-baik semuanya. Aku, aku, kurang enak badan dan harus beristirahat. Lalu kaisar pun beranjak ke dalam istana dengan langkah goyah. Para pembesar mengantar rundurnya kaisar dengan berlutut dan berseruban SWE tetapi kurang serempak. Dengan demikian, sidang itu bubar begitu saja. Beberapa pembesar sipil dan militer meneruskan pembicaraan di kediaman jenderalan. Tetapi, ANBWE tidak ikut pembicaraan itu, ia merasa lebih penting bertindak daripada berbicara. Jalan-jalan di Lemhia nampak sepi, meskipun di siang hari bolong. Dentum meriam di luar tembok kota masih terdengar terus tanpa berhenti. ANBWE berkuda dan tiba di tangsi pasukan bawahannya, yaitu pasukan 18 Dermaga. Memang sebagian besar pasukannya ada di luar kota dan tidak dapat kembali masuk kota karena kota terketungbala tentara mancu. Tetapi di tangsi itu masih ada kira-kira 200 prajurit, dan ANBWE tidak ingin mereka menganggur. Ternyata tangsi itu kelihatan sama lengangnya dengan jalan-jalan di Lemhia. Setelah ANBWE berkeliling dan berteriak-teriak sampai tenggorokannya sakit, barulah muncul belasan prajurit dengan sikap ogah-ogahan. Melihat jumlah sekecil itu, ANBWE meluap marahnya, mana teman-teman kalian? Yang pangkatnya tertinggi dari belasan prajurit itu menjawab dengan kalimat tak lancar, bahwa sudah dua hari banyak prajurit yang tidak datang ke tangsi tanpa penjelasan. Tapi ada juga yang dengan penjelasan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mengaku jatuh sakit mendadak dan istrinya lah yang melapor, ada yang bilang. Anaknya jatuh dari pohon, ada yang bilang neneknya terpeleset di dapur sehingga pinggulnya patah, ada yang bilang istrinya. Luka parah diseruduk kambing di pasar, dan sebagainya. Wajah ANBWE merah padam, namun ia malahan tertawa dingin dan menyindir, wah, hebat benar pasukan kita ini dalam satu hari saja bisa mengumpulkan alasan sebanyak itu untuk ketidakhadiran prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit itu cuma menundukkan kepala. Kepala mereka terangkat serempak ketika ANBWE membentak sekarang ambil senjata dan pergi ke tembok kota. Demtum meriam-meriam mancu masih terdengar. Perintahan BWE itu menciutkan nyali, dan prajurit yang pangkatnya tertinggi itu menjawab, Jenderal, bukankah tugas itu adalah tugas pasukan ibu kota sedang kita ini pasukan pengawal dermagayang. Di saat segawat ini, tiap prajurit berkewajiban membela. Lamhia. Di luar tembok kota sana bahkan banyak kaum nelayan dan rakyat jelata biasa yang mempertaruhkan nyawa membela negeri, apalagi kita yang berseragam, yang tiap saat melantangkan pengakuan sebagai tiang dinasti, yang hidup dari gaji yang diberikan kerajaan. Tetapi, apakah kita tidak lebih baik menunggu perintah panglima tertinggi? An BWE mendongkol, hi, kapan aku mengangkatmu sebagai penasehatku urusan dengan Jenderal Wan adalah tanggung jawabku, dan kewajiban kalian adalah menjalani perintahku. Tetapi, Jenderal, tanda tanya kalau kalian jalani perintahku, kalian belum tentu mati, tetapi kalau kalian membantah, kalian harus bertempur dengan aku di sini dan aku jamin kalian takkan ada yang hidup seorang pun. Aku malu punya prajurit-prajurit penakut seperti kalian, sambil mengancam seperti itu, An BWE juga sudah menghunus pedangnya. Prajurit-prajurit itu, salah tingkah sejenak, biarpun mereka ada belasan orang dan An BWE sendiri, mereka percaya mereka akan kalah dan terbunuh. Akhirnya mereka berkata, kalau Jenderal memerintahkan kami bertempur. Ya tentu saja kami mematuhi perintah. An BWE menarik nafas masjgul juga iya bahwa prajurit-prajurit Lam Hia maju ke garis depan dengan semangat yang loyong. Tetapi An BWE berharap, setelah di garis depan nanti, para prajuritnya akan terbangkit semangatnya. An BWE sendiri menyusuri jalan-jalan Lam Hia yang lengang, mampir ke tangai tangsi para prajurit dari berbagai pasukan, mencoba mencari tenaga untuk membela Lam Hia. Usahanya itu nyaris merupakan kesiasiaan. Prajurit-prajurit di seluruh Lam Hia tiba-tiba saja hampir seluruhnya libur secara serempak tanpa berjanji lebih dulu. Prajurit-prajurit yang ada di tangsi-tangsi terlalu sedikit jumlahnya. Namun yang sedikit itu pun kebanyakan bersikap menolak ajakan An BWE. Ada yang menyambutnya dengan acuh-ta'acuh atau dengan keramahan basa-basi, ada yang terang-terangan menolak karena mereka beralasan bahwa mereka tidak di bawah perintah langsung An BWE, dan mereka hanya mau diperintah oleh atasan langsungnya, padahal atasan langsungnya sedang libur entah kemana. Namun upayanya itu juga tidak sepenuhnya sia-sia. Ada juga prajurit-prajurit, meski kecil jumlahnya, yang tergerak hatinya, lalu mereka berangkat ke tembok kota tanpa mengindahkan jalur komandan yang resmi. An BWE sendiri setelah mengelilingi tangsi-tangsi dengan hasil sedikit, lalu berpacu ke arah tembok kota untuk mengatur perlawanan. Jalan-jalan di Lemhia sepi seperti kota terserang wabah, namun makin dekat ke tembok kota, An BWE melihat sesuatu yang membuat dadanya panas oleh rasa haru. Dada yang semula sesak oleh kejengkelan melihat kepengecutan sebagian besar prajurit. An BWE melihat semangat perlawanan yang bangkit di kalangan warga Lemhia yang bukan prajurit. Semangat yang mula-mula hanya Menyala di kalangan pengikut-pengikut Helian Kong yang biasa disebut kaum Gunung Hijau, lalu meremit ke banyak orang lainnya. Anggota-anggota berbagai organisasi. Seperti Kaipang, Serikat Pengemis, siswa-siswa perguruan-perguruan silat, jago-jago perorangan, kuli-kuli di pasar, orang-orang yang terketuk hatinya, orang-orang yang sudah bosan dianggap tak. Berarti oleh tata pergaulan yang keras di masyarakat kota besar seperti Lemhia. Laitek Hoa dan orang-orang Gunung Hijau menyongsong An BWE yang adalah husan cu kaum Gunung Hijau. Lapor Laitek Hoa, Sejak pagi, orang-orang mancu menembaki tembok kota tetapi mereka tidak menyerbu ke tembok. Kami sudah menyiapkan batu-batu dan balok-balok besar kalau mereka coba-coba memanjat. An BWE memang melihat di atas tembok itu tersedia banyak. Batu-batu dan balok-balok, bahkan masih ditambah terus. Dari bawah. Kata An BWE, musuh mencoba meruntuhkan semangat kita. Dengan suara meriam-meriam mereka. Kalau kita patah semangat, kita akan jadi makanan empuk mereka. Kita harus terus menampakkan diri di atas tembok kota ini, agar mereka melihat kita dan tahu kita tidak bersembunyi ketakutan seperti kura-kura. Terus kumpulkan kayu dan batu di sini. Juga panah dan lembing, sahut Laitek Hoa. An BWE mengangguk-angguk. Ia melihat banyak panah dan lembing juga bertumpuk-tumpuk di situ. Selain panah-panah dan lembing-lembing milik tentara kerajaan yang cukup baik. Buatannya juga banyak yang buatan penduduk sendiri yang kurang memadai, namun bisa memperkuat perlawanan para sukarelawan mendadak itu. Kemudian An BWE memandang ke sebelah luar tembok dan ia melihat pasukan mancu dalam jumlah besar bertebaran di sekeliling kota. Bendera-bendera berkibaran di mana-mana. Topi-topi caping. Prajurit-prajurit mancu itu dilihat dari atas tembok itu nampak seperti jamur-jamur yang tumbuh di musim hujan. Meriam-meriam mereka menembaki tembok kota terus-menerus, namun tembok lemhia yang terbuat dari batu-batu besar pahatan itu tak bergeming. An BWE membayangkan, tetapi orang-orang mancu itu pun pasti melihat ke atas tembok dan melihat kami berjajar seperti burung gereja di atas tembok. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa kami pun bukan makanan empuk. An BWE kemudian menyuruh para prajurit yang ada di atas tembok kota untuk mengatur pembagian giliran di antara para sukarelawan. Jangan semuanya terus berjaga, tetapi harus dibagi agar sebagian berjaga dari sebagian beristirahat. Bergantian. Jangan sampai saat serbuan datang. Nanti, semua dari kita kelelahan karena tidak beristirahat sama sekali. Pembagian siapa yang harus berjaga dan siapa yang beristirahat pun dilakukan oleh para prajurit. Para prajurit berangkat ke garis depan ini dengan semangatnya, tetapi mereka ketularan semangat para sukarelawan alias prajurit tiban ini setelah di garis depan. Agaknya para prajurit itu pun merasa malu sendiri. An BWE senang melihatnya, nah, sekarang akanku kelilingi tangsi-tangsi untuk sekali lagi membangkitkan semangat para prajurit yang masih di sana. Barangkali saja mereka akan terbangkit semangatnya setelah ku ceritakan tentang semangat kalian di sini. An BWE lalu hendak meninggalkan tembok kota itu sendirian saja, seperti datangnya tadi, namun cuy gu, si kerbau mabuk, yang saat tiong dan buan, si lutung menari, joa kian bin. Mengikutinya sambil berkata, kakaan, kau sudah menjadi pengobar semangat perlawanan di kota ini, siapa tahu kaki tangan mancu yang sudah menyusup di kota ini akan mengincar nyawamu. Biar kami bersama kakak. An BWE mengakui masuk akalnya kata-kata kedua hulu balang gunung hijau itu, ia mengangguk dan tidak keberatan ditemani. Mereka bertiga berkeliling menyebar semangat di tangsi-tangsi tentara, di sekolah-sekolah silat, di lorong-lorong, di pinggir-pinggir jalan. Setelah itu, mereka bertiga menuju kediaman An BWE untuk beristirahat. Sambil berkuda Yong Setiong bertanya, kakaan, kakak kesana kemari membangkitkan semangat orang-orang pinggiran jalan, kenapa kakak malah tidak menghubungi jendrawan atau panglima-panglima lainnya? An BWE tersenyum kecut, sudah. Tadi pagi di sidang kerajaan. Aku malu bercerita. Tentang mereka. Joakian Pin mengertak gigi dengan gemas, di bawah komandan-komandan bernyali tikus macam itu, mana bisa diharapkan prajurit-prajurit bersemangat tinggi? Terus terang, aku iri kepada prajurit-prajurit Manchu. Meskipun mereka itu musuh. Jangan terlalu kecewa, kak. Semangat perlawanan yang spontan dari rakyat Lemhya itu pun mengembirakan. Ketiga orang tokoh Gunung Hijau itu makan dan melepaskan penat sejenak di rumahan BWE. Suara meriam di luar tembok kota masih terus terdengar, meskipun hari sudah mulai gelap. Orang-orang Manchu itu benar-benar ingin merontokkan semangat seisi Lamhya, gerutuan BWE. Padahal tanpa suara meriam itu pun sudah banyak yang rontok nyalinya. Yang ketakutan biarlah disiksa. Ketakutan mereka sendiri, yang berani yayarlah berjuang, yang acuh tak acuh biarlah tetap acuh tak acuh. Tetapi kakaan pun jangan sampai tersiksa oleh kejengkelan kakak sendiri. Istirahat mereka berakhir ketika seorang anggota kaum Gunung Hijau datang melapor bahwa prajurit-prajurit Manchu mulai bergelombang mendekati kota. Meriam-meriam mereka juga mulai didorong lebih dekat dan diarahkan menembak. Pintu-pintu kota. An BWE bersama Yang Setiong dan Joakianpin pun bergegas ke tembok kota. Dalam perjalanan, mereka senang melihat beberapa kelompok sukarelawan. Baru juga sedang menuju tembok kota meskipun dengan menyandang senjata seadanya atau besi penyodok ahrang. Tiba di atas tembok kota, An BWE melihat prajurit-prajurit Manchu dalam jumlah besar mendekati tembok dengan membawa obor-obor dan tangga-tangga panjang. An BWE merasa ketegangan pada orang-orang di pihaknya, dan ia menesihatkan, Jangan tegang. Kita dalam posies lebih menguntungkan untuk menyerang. Kita panah sekarang tanya seorang sukarelawan di sebelah An BWE yang sehari-harinya adalah tukang jual obat di pinggir jalan, yang bisa silat sedikit-sedikit. Wajahnya berkeringat karena tegang, tangannya sudah memegang busur dan anak panah. Di pinggangnya ada bumbung anak panah, dan di sebelahnya tersandar tombak berpisaunya, hang ubian kek, yang biasanya dimainkan di pinggir jalan untuk menarik pembeli. Sahutan BWE sambil menepuk bahunya tunggu sampai lebih dekat lagi. Jangan sampai membuang tenaga dengan sia-sia. Kebanyakan sukarelawan di atas tembok kota itu belum pernah menghadapi perang sungguhan, tak heran banyak yang tegang. Ini bukan perang-perangan seperti waktu masa kanak-kanak mereka. Bahkan siswa-siswa sekolah silat juga banyak yang tegang sebab mereka baru mengalami perkelahian dengan urutan teratur. Tetapi sebagian kecil dari sukarelawan ada juga yang pernah mengalami perkelahian sungguhan, melawan perampok atau bahkan ada yang pernah ikut perang sungguhan di utara sana. Mereka ini mencoba memberi petunjuk-petunjuk praktis kepada teman-temannya. Sementara itu sambil bersorak-sorai prajurit-prajurit mancu mulai berlari-lari mendekati tembok. Pembawa-pembawa tangga maju di depan dengan dilindungi teman-teman yang membawa tameng. Lalu mereka menyandarkan tangga-tangga itu ditembok dan memeganginya kuat-kuat dari bawah agar tangganya tidak didorong roboh dari atas. Pemanjat-pemanjat tangga yang berani pun mulai beraksi. Mereka menggigit pedang mereka di mulut dengan sebelah. Tangan digunakan memegang tameng di atas kepala seperti payung dan tangan lain membantu sepasang kaki untuk memanjat. Pemanjat-pemanjat ini nampak begitu tangkas, mereka nampaknya sudah berlatih cukup lama untuk ini. Ada yang setiap kali injakannya, beberapa anak tangga terlampaui sekaligus, sementara pemanjat-pemanjat lain ikut di bawahnya. Dari atas tembok, hujan panah, lembing batu dan kayu pun menyambut aksi musuh itu. Banyak prajurit mancu kena dan terjungkal, namun yang rontok itu adalah jumlah yang tidak seberapa dibandingkan gelombang manusia yang sedang mendampar tembok. Para sukarelawan di atas tembok berbesar hati karena mereka dalam posisi unggul. Semangat meningkat. Pihak mancu juga membalas-membalas memanah tapi kurang kuat luncurannya karena gaya tarik bumi. Tetap di pihak mancu ada. Sesuatu yang tidak diperhitungkan para sukarelawan lemhia. Di tengah-tengah pasukan mancu ada regu-regu bersenjata api anak buah Fuitat Leong dengan beril-bedil dalam jumlah besar hasil rampasan di sungai Mutiara dulu. Regu-regu penembak itu menyelingap maju tanpa kentara di tengah-tengah gelombang manusia. Mereka sudah berlatih hanya menempak musuh di bagian tembok kota yang hendak dipanjat oleh teman-teman. Mereka. Begitulah dalam keremangan malam yang tak terjangkau cahaya obor dari kedua pihak penembak. Penembak itu berjongkok, mengincar dan tahu-tahu suara senapan terdengar beruntun seperti mercon renteng dan sukarelawan-sukarelawan di beberapa bagian tembok yang hendak dipanjat prajurit mancu, berjungkalan ditembus peluru. Sukarelawan-sukarelawan. Lanhla terkejut. Ada anggota instan Gunung Hijau yang berteriak-teriak. Berlindung. Berlindung jangan munculkan seluruh badan di luar tembok. Para sukarelawan pun berlindung di balik tonjolan-tonjolan tembok. Dengan semangat agak terpukul. Meti mereka nanar melihat belasan teman mereka yang tertembus peluru. Jangan berdiri kebingungan saja. Tolong teman-teman yang masih bisa ditolong. Dengan bantuan. Penembak-penembak itu, para pemanjat bertambah leluasa naik sampai ke atas tembok. Para pemanjat umumnya adalah prajurit-prajurit yang keberanian dan keterampilannya menonjol di antara teman-teman mereka. Beberapa sukarelawan lemhia berteriak. Awas, musuh memanjat. Jatuhkan dengan lemparan batu atau balok. Tetapi ada yang menjawab, nanti kalau muncul di pinggir tembok, kita kena tembakan lagi. Jangan takut. Bedil-bedil itu tidak bisa ditembakkan terus-menerus, dibutuhkan waktu sejenak untuk mengisinya kembali. Kita punya peluang sedikit. Penganjur itu bukan cuma menganjurkan, tetapi memberi contoh. Ia mengangkat sebuah batu lalu ditimpakan ke arah. Seorang prajurit mancu yang sedang memanjat. Prajurit itu terpental ke bawah. Beberapa sukarelawan bernyali besar pun mengikuti jejaknya. Prajurit-prajurit mancu berjatuhan ke bawah, namun. Pemanjat-pemanjat baru beraksi tanpa kenal takut. Dan bedil-bedil pun rupanya sudah selesai diisi dan mulai menyalak dalam kegelapan. Beberapa pelempar batu di atas tembok pun lagi-lagi tumbang ditembus peluru. Namun begitu bedil bungkam, para penganjur bernyali besar kembali berseru. Musuh habis menembak, ini kesempatan kita. Aoyol. Begitulah, kedua pihak berusaha memanfaatkan peluang. Masing-masing, sekecil apapun. Pihak mancu memecah. Regu-regu penembak itu untuk dipencarkan di berbagai arah. Mereka ditugasi memudahkan pemanjat-pemanjat mencapai bagian atas tembok. Namun bagaimanapun bedil-bedil itu cukup menggoncangkan semangat. Tempur sukarelawan Lam Hia. An Bwe dapat merasakan kemerosotan semangat. Tiba-tiba ia ingat bahwa di tangsi-tangsi pasukan-pasukan di Lam Hia juga tersimpan senjata-senjata api, meskipun jumlahnya kalah jauh dibandingkan dengan yang punyai musuh, namun mungkin bisa untuk mengatrol semangat orang-orang. An Bwe lalu mengajak Yang. Soe Tiong dan Joa Kianpin yang selalu mendampinginya, Saudara Yang dan Joa, mari kita ambil senjata-senjata api di tangsi-tangsi. Daripada disimpan saja kan lebih baik digunakan? Baik. Ajak beberapa orang untuk mengangkatnya. Sambil berjalan. Melompat-lompati tubuh-tubuh yang bergeletakan di atas tembok. An Bwe dan beberapa orang lagi meninggalkan tembok yang tengah diserang itu. Suara dentuman meriam juga terus terdengar. Sebelum pergi, An Bwe meneriakan kata-kata pembakar semangat. Jangan takut. Kami ambilkan senjata-senjata api di tangsi. Bertahanlah terus. Yang pertama kali di tujuan Bwe adalah tangsinya sendiri, tangsi pasukan 18 dermaga. Dan ia menjumpai tangsinya itu sesepi kuburan, tak kelihatan batang hidung seorang pun. Pintu depan tangsi terbuka lebar tanpa terjaga, tanpa cahaya sedikit pun. An Bwe mengambil sebatang obor dan menyalakannya, lalu melangkah ke gudang senjata. Lama langkah sambil menggerutu, pengecut-pengecut yang tak punya tanggung jawab kecuali terhadap perutnya sendiri. Bagaimana kalau ada orang tak bertanggung jawab menjarah? Gudang senjata bagaimana kalau ada kaki tangan mancu menghancurkan gudang senjata? Namun gerutunya berkurang ketika melihat pintu gudang senjata masih terkunci rapat, gemboknya yang besar masih terpasang di tempatnya. Kakak bawa kuncinya tanya Yang Setiong. Kuncinya di bawah seorang letnanku. Saudara Yang, hancurkan saja gemboknya. Dengan martil-martil bajamu. Senjata Andalan Yang Setiong memang sepasang martil bajalam lolosnya dari ikat pinggangnya lalu dengan kekuatan hebatnya yang membuat ia sampai dijuluki kerbau mabuk ia menghantam gembok pintu gudang senjata itu. Dengan dua kali pukul saja gembok yang kokoh itu runtuh ke tanah. An BWM menyerahkan obor. Kepada salah seorang sambil berpesan. Kamu berdiri di luar saja. Isi gudang banyak bahan peledak yang berbahaya kalau berdekatan dengan api. Lalu An BWM langkah masuk. Dalam gudang hanya ada 20 pucuk senapan kuno dan kurang terawat. Namun An BWM memerintahkan juga agar itu dibawa ke tembok kota bersama peluru-pelurunya dan tong-tong berisi bubuk mesinnya. Tiga orang ditugaskan untuk itu. An BWM dan yang lain-lainnya meneruskan berkeliling tangsi untuk mengambil senjata-senjata api. Di tangsi-tangsi lain ternyata tidak selancar yang pertama. Di suatu tangsi mereka hanya menjumpai tangsi yang kosong melompong dan gudang senjata yang kosong melompong pula dengan pintu-pintunya terbuka lebar. Ada yang mendahului kita. Desis An BWM dengan jantung berdegup. Kawan atau lawan? Hi siapa itu Joakian Pin tiba-tiba meneriaki sesosok tubuh yang sedang mengendap di pojok gelap. Orang itu mencoba kabur sempoyongan, namun tak bisa luput dari kejaran Joakian Pin. Orang itu tertangkap lalu diseret ke depan An BWM. Itulah seorang rajurit tua yang seragamnya tidak lengkap lagi. Hidungnya merah dan seluruh tubuhnya. Berbawa rak. Siapa kamu tanya An BWM? Si prajurit tua gentar melihat seragam An BWM berlutut dan berkata, Ampun jenderal saya sudah tua dan sudah tidak mampu bertempur. Di tangsi ini saya hanya bertugas membersihkan gudang. Aku takkan menyuruhmu bertempur cuma ingin ku tanyakan, dikemanakan isi gudang ini? Tadi ada pasukan istana datang dan mengambil seluruh senapan, peluru dan tong-tong masiu. Katanya akan digunakan untuk memperkuat perlindungan istana. Sekarang semua pembesar sudah berkumpul di istana agar tidak sulit melindunginya. An BWM geleng-geleng kepala, dalam situasi segawat ini, mereka lebih mengutamakan perlindungan diri sendiri daripada pertahanan seluruh Lemhia. Namun setelah gudang itu, diperiksa, ternyata ada juga beberapa bedil tua yang tergeletak di sudut, yang tidak dibawa pengawal-pengawal istana karena dianggap barang rongsokan. Namun An BWM melihat benda-benda itu masih bisa dipakai asal dibersihkan dulu. Maka dia pun menyuruh membawanya ke tembok kota. Demikianlah An BWM berkeliling dari tangsi ke tangsi, memunguti senjata-seniata yang disisakan oleh pengawal-pengawal istana. Ternyata tidak seluruhnya. Mengecewakan. Di suatu tangsi yang komandannya berjiwa patriotik namun tak berani bertindak tanpa perintah jenderalan, An BWM malahan dipinjami hampir 50 pucuk senapan yang cukup baru, bahkan 2 pucuk meriam kecil, dengan mesinnya. Kau berjiwa gagah, komandan, puji An BWM kepada komandan tangsi itu. Tetapi kenapa masih di sini saja dan tidak ke garis depan titik? Tidak ada perintah dari jenderalan. Percuma menunggu perintah darinya, sampai kapanpun takkan berani memberi perintah itu. Dia sedang meringkuk ketakutan sekarang. Kalau kau punya nyali, turuti kobaran semangatmu. Komandan tangsi itu merenung sebentar, ia tahu An BWM memang perwira yang paling terang-terangan menyatakan simpatinya kepada Lian Kong, bahkan di sidang istana. Sekalipun. Dan setelah merenung, akhirnya komandan itu berkata, Aku dan pasukanku dan seluruh persenjataan di tangsi ini, ikut ke tembok kota. Kalau dianggap melanggar disiplin ya biarlah. An BWM tersenyum lebar. Itu baru prajurit sejati. Di tembok kota prajurit-prajurit Mancu tak kenal lelah memanjat tembok. Semalam-malaman mereka terus menggempur, dan karena mereka berjumlah amat besar. Pasukan-pasukan mereka bisa bergantian. Bila yang sebagian menyerang yang lain mundur ke garis belakang untuk menyegarkan tenaga. Sedang para sukarelawan. Lam Hia tidak punya pengganti. Mereka dipaksa sibuk terus sampai fajar hampir merekah, korban di antara mereka pun cukup banyak. Kegigihan pemanjat-pemanjat tembok dari pihak Mancu seperti semut-semut mencium bau gula, ditambah bantuan. Penembak-penembak yang menembaki bagian atas tembok yang hendak dipanjat maka menjelang fajar sudah beberapa bagian tembok Lam Hia berhasil dipanjat sampai ke atasnya. Di beberapa bagian tembok Lam Hia pun terjadi pertempuran jarak dekat antara prajurit-prajurit Mancu dengan para sukarelawan Lam Hia. Para sukarelawan agak kewalahan karena mereka lelah dan mengantuk. Sedangkan prajurit-prajurit Mancu masih segar, mereka juga tergembleng. Keras dan bersemangat tinggi, apalagi berjumlah lebih banyak. Koma. Orang-orang kaum Gunung Hijau di antara para sukarelawan adalah orang-orang yang paling gigih, paling bersungguh-sungguh melawan. Namun mereka pun. Manusia-manusia biasa, bukan otot kawat balungwesi, mereka sudah memeras tenaga dan pikiran sehari semalam lebih tanpa ada orang lain yang menggantikan. Karena itu merekalah yang paling banyak. Di titik-titik pertempuran paling panas. Semangat mereka menggugah hati. Sukarelawan-sukarelawan lainnya. Sehingga di beberapa bagian pasukan Mancu terbentur perlawanan yang tak terduga. An-Bwe tidak mempedulikan kelelahannya ia terus bertarung seperti singa kelaparan. Pedangnya seolah sudah dicat merah dengan darah, namun prajurit-prajurit Mancu terus berkerumun mendesatnya. Orang-orang dari kaum Gunung Hijau lainnya pun bertempur segigih dia. Tetapi, bersamaan dengan munculnya matahari, bukannya semakin sedikit prajurit Mancu yang di atas tembok, malahan semakin banyak. Korban di kedua pihak sudah amat banyak. Sulit mencari tempat memijakan kaki di atas tembok itu tanpa menginjak mayat orang. Bahkan ada yang harus menginjak mayat bertumpuk lebih dari satu. Di bagian-bagian tembok yang tak mampu lagi dijaga oleh pihak sukarelawan, pihak Mancu dengan leluasa memasang tangga-tangga, di situ dan membanjirkan prajurit-prajuritnya ke atas tembok. An-Bwe tahu kenyataan itu dan gadanya merasa sesak ia meraung seperti singa. An-Bwe paham kenapa pasukan Mancu begitu bersemangat, sebab di kejauhan, di sebuah bukit di luar Lemhya, berkibar sebuah bendera besar. Gou Jiao Kim Lyong Ki, berdampingan dengan bendera besar lain bertulis huruf Ni yang berarti Panglima Tertinggi Mancu, General Ni Kam sendiri secara pribadi hadir dalam pertempuran. Seandainya prajurit-prajurit dinasti Beng bersemangat sehebat prajurit-prajurit musuh ini, seandainya para pembesar militer sendiri sudi hadir di titik medan dan bukan hanya bersembunyi, An-Bwe sempat. Juga berangan-angan di tengah riuhnya baku bantai itu. Ketika itulah di daratan yang jauh sana, di belakang pasukan Induk Mancu, tiba-tiba sayup-sayup terdengar sorak perang pula. Agaknya pasukan Mancu yang sedang menyerang Lemhya itu pun diserang dari belakang. An-Bwe mendengarnya biarpun hanya sayup-sayup, dan dia pun berteriak untuk membesarkan semangat para sukarelawan. Lemhya, itu laskar kita. Laskar kita terus berdatangan dari pegunungan dan tak terhitung banyaknya. Dalam hati An-Bwe merasa bahwa istilah tak terhitung banyaknya itu agak berlebihan, tetapi tidak apalah membual sedikit untuk mengobarkan semangat para sukarelawan, sekaligus untuk menggertak prajurit-prajurit Mancu. Sementara para sukarelawan menyabung nyawa membela Lemhya, di Istana Kaisar, di tengah pengawalan ketat yang berlapis-lapis, Kaisar dan sekumpulan pembesar sipil dan militer yang gemuk-gemuk dan berpakaian bagus-bagus itu sedang membicarakan situasi. Jadi, banyak penduduk kota yang melawan Mancu tanya Kaisar setelah mendengar laporan. Benar, Baginda, sahut seorang pembesar militer yang melapor. Mungkinkah rakyat bergerak sendiri tanpa ada yang menganjurkan? Memang ada yang menganjurkannya. Baginda, yaitu General An-Bwe. Kaisar mengalihkan pandangan ke pembesar-pembesar lainnya dan melontarkan pertanyaan, bagaimana pendapat kalian? Seorang pembesar militer berlutut dan berkata, Ampun, Baginda, ditinjau dari pandangan disiplin militer An-Bwe sudah melakukan pelanggaran berat ya mengajak. Beberapa pasukan dari beberapa tangsi, padahal pasukan-pasukan itu punya komandan-komandan sendiri. An-Bwe mengajak-acak tata tertib, Kalau tidak dihentikan, pasukan kerajaan kita ini hanya akan menjadi gerombolan bersenjata yang tidak kenal aturan, Bertindak semau-maunya sendiri. Kemudian disambung oleh seorang pembesar sipil, Hamba kuatirkan perlawanan rakyat itu akan membuat pihak Manchu gusar, dan akan terulang. Peristiwa berdarah di Yang Chiu dulu. Banyak orang terguncang hatinya ketika diingatkan peristiwa Yang Chiu itu itulah peristiwa ketika rakyat Yang Chiu bahu-membahu dengan Prajurit-prajurit kerajaan Beng di bawah pimpinan Jenderal Sukohot melawan Manchu. Sukohot gugur, perlawanan rakyat Yang Chiu dipatahkan, namun korban di pihak Manchu juga sangat banyak dan menggusarkan panglima tertingginya, hingga memerintahkan pasukannya agar menghukum rakyat Yang Chiu. Terjadilah perbantayan selama 10 hari. Seorang pembesar sipil mencoba menghibur orang-orang di situ, tetapi jangan terlalu dihantui peristiwa itu. Bukankah pihak istana Manchu menunjukkan penyesalannya atas peristiwa itu dengan memecat dan mengganti panglima tertingginya? Tetapi pembesar yang lain lagi tetap menyebarkan ketakutan. Biarpun mereka menyesal, tetapi kalau kita membangkitkan lagi kemarahan mereka, bisa saja peristiwa Yang Chiu terulang di sini. Astaga, lalu bagaimana sikap kami? Harus ada tindakan. Baginda, hamba ulangi usul hamba untuk menawarkan fakta perdamaian kepada Manchu. Tetapi menawari mereka tentu tidak cuma-cuma. Tentu saja. Tetapi dibandingkan bencana mengerikan seperti di Yang Chiu, tak ada pengorbanan. Cuma-cuma di pihak kita. Tetapi kalau kita ingin berdamai, tingkahan BWE yang di luar kendali itu haruslah dihentikan dulu. Tingkahnya dapat menimbulkan kesan di pihak Manchu bahwa kita tidak bersungguh-sungguh dan percumalah segala tindakan yang kita ambil. Kaisar mengangguk-angguk lalu menoleh kepada General Wan, General Wan, An BWE adalah bawahanmu. Kendalikan dia. General Wan berlutut, akan hamba coba. Kata coba dalam jawabannya itu menyiratkan bahwa General Wan sendiri tidak yakin bisa mengendalikan An BWE. Kalau begitu, jalankanlah secepatnya supaya utusan perdamaian bisa segera dikirim. General Wan pun meninggalkan istana dengan membawa pasukan yang kuat dan bersenjata lengkap. Mereka berbaris di jalanan Lemhia yang lengang, meskipun matahari sedang di tengah langit. Demtum meriam dan sorak-sorai perang terdengar sayup-sayup. Tiba dekat tembok kota, General Wan melihat betapa gigihnya perlawanan para sukarelawan. Rumah-rumah yang berdekatan dengan tembok. Kota sudah berubah menjadi tempat perawatan yang luka-luka dengan tenaga dan perlengkapan seadanya. Sekaligus dapur umum. Bila General Wan mendengak ke atas tembok kota, dilihatnya para sukarelawan berderet-deret di atas tembok menghadap keluar kota, memanah, melempar lembing menjatuhkan batu. Bagian tembok yang dilihat General Wan itu kebetulan adalah yang belum dipanjat mancu. General Wan melihat. Orang-orang lanjut usia, wanita dan kanak-kanak ternyata punya kegiatan pula. Mereka naik turun undakan tembok kota untuk membawakan makanan, minuman, lembing-lembing dan panah-panah buatan sendiri batu-batu dan kayu-kayu. Bahkan ketika tidak ada lagi batu-batu, pot-pot bunga pun tak jadi soal, kalau menimpa jidat musuh akan lumayan juga. Mereka juga mengangkut turun sukarelawan-sukarelawan yang terluka untuk dirawat. Melihat itu semua, hati kecil General Wan tersentuh oleh rasa malu. Dikala situasi aman, prajurit-prajurit berseragam mentereng dan berbaris di jalan-jalan lem hia, memaksakan perlakuan istimewa di tempat-tempat umum dengan sikap galak mereka, menepuk dada sambil berkata, Apa jadinya negeri ini tanpa kami jadi hormatilah kami sedikit. Kini makhluk-makhluk gagah itu tak kelihatan banyak di atas tembok kota. Hanya beberapa gelintir di sana-sini. Ketika para sukarelawan melihat kedatangan General Wan dan regunya yang bersenjata lengkap itu, mereka bersorak-sorak gembira. Mereka sudah kelelahan dan sekarang mereka gembira karena menyangka akan dibantu. General Wan dan pasukannya datang. General Wan dan pasukannya datang. Horee. Bala bantuan datang. Hidup General Wan Hidup General Wan General Wan malah menjadi kikuk sendiri mendengar itu ia mencoba bicara dengan mengeraskan suara, manaan. Tetapi suaranya tak terdengar, selain karena orang-orang masih bersorak-sorak, juga karena suara General Wan sendiri serasa terganjal di tenggorokan. Rupanya orang-orang ketika melihat mulut General Wan bergerak, lalu mereka diam sendiri. Mereka pasang kuping, ingin mendengar apa yang hendak diucapkan sang General. General Wan harus berdehem-dehem dulu agar tenggorokannya lega dan suaranya mantap, manaan BWE. Para sukarelawan saling menoleh, mereka mulai merasa bahwa kedatangan General Wan tidak seperti yang mereka harapkan. Banyak yang menatap sang General dengan tatapan bertanya-tanya, dan tatapan itu terasa menusuk hati General Wan, membuat ia agak salah tingkah biarpun ia sedang dalam seragam Generalnya yang mentreng dan dikitari. Prajurit-prajuritnya yang gagah-gagah. Namun untuk menutupi kegugupannya ia masih juga berusaha bersuara lantang, Hi, manaan BWE. Seorang sukarelawan menjawab, General Wan tidak di sini. Entah di bagian mana dia. General Wan berusaha nampak seberwibawa mungkin. Katanya, perlawanan kalian memang hebat tetapi harus ditertibkan. Kaisar masih berkuasa dan dialah yang berhak menggerakkan rakyat bukanan BWE. Lalu General Wan pergi bersama pasukannya, meninggalkan para sukarelawan yang melongo terheran-heran. Loh, jadi General Wan tidak jadi bertempur bersama kita? Siapa bilang dia akan bertempur bersama kita? Kita sendirilah yang salah sangka. Sudahlah. Mari kita bantu teman-teman kita. Dalam pada itu, General Wan akhirnya tiba juga di bagian tembok kota di mana ada An BWE. General Wan kaget meihat di atas tembok kota sudah banyak prajurit mancu. Sedangkan An BWE sedang bertarung dengan Fuitat Leong X. Fuitat Leong dengan toya perunggunya yang kuning mengkilat itu menggempur bagaikan gelombang lautan yang dasyat menggulung. Sedangkan An BWE memainkan pedang dengan tangkas dan lincah seperti Garuda mengamuk. Keduanya sebetulnya seimbang. Bedanya An BWE sudah kelelahan karena ia sudah berada di atas tembok kota semenjak kemarin siang, sedangkan Fuitat Hang baru terjun ke gelanggang sejak fajar tadi. Namun meskipun menang segar, Fuitat Hang tidak memandang remeh lawannya. An BWE memeras kekuatannya agar dapat mempertahankan tembok selama mungkin. Ia berharap serangan kaum Gunung Hijau di bagian belakang pasukan mancu akan menguntungkan secara jangka panjang. Meski sadar pula bahwa harapan itu bisa saja mengecewakan. Pengah An BWE bertarung sepenuh perhatiannya, tiba-tiba ada yang meneriakinya, General An, General Wan mencarimu. Katakan, aku belum bisa menemuinya sahut An BWE sambil terus bertarung. Sudah kami katakan, tetapi General Wan memaksa harus bertemu denganmu. Fuitat Leong mengejek, lebih baik kau temui dulu. Nanti gajimu dipotong lho. An BWE mengertak gigi sambil menyabatkan pedangnya dengan sengit, namun Fuitat Leong bisa menghindarinya. Dalam hatinya, An BWE memaki atasannya sendiri, General Wan, yang dianggapnya tidak tahu gelagat, tidak tahu situasi. Namun setitik pikiran lain muncul di sela-sela gemuruh. Kejengkelan dalam dadanya, jangan-jangan kedatangan General Wan itu bisa menguntungkan perjuangan para sukarelawan yang meskipun masih bersemangat tinggi namun tak kuasa menghentikan merosotnya tenaga karena kelelahan. Rasanya memang mustahil General Wan tiba-tiba mau bergabung dengan para sukarelawan, tetapi siapa tahu. Akhirnya An BWE memutuskan untuk menemui General Wan, entah apa yang hendak. dibicarakan. Di mana General Wan teriaknya kepada si pembawa pesan. Fuitat Leong menggempur bertubi-tubi dengan toya perunggunya sambil mengejek, ha, akhirnya takut dipotong gajinya juga ya? An BWE tidak peduli. Sambil terus meladani Fuitat Hong, ia memandang kesekelilingnya, mencari orang yang bisa menggantikannya menahan full. Tat Leong yang garang. Fuitat Leong ini kalau tidak dihadang orang yang pantas, amukannya bisa meruntuhkan semangat para sukarelawan. Tidak jauh dari An BWE, nampaklah tiap-ap si bebek besi, laitek hoa yang gemuk pendek itu sedang bertempur dengan sekawanan prajurit mancu. Dandanannya yang biasanya rapi mirip cukong sungguhan itu, kini sudah tak keruan. Jubahnya robek-robek dan kotor, topinya entah kabur kemana. Toh dalam. Pertempuran segarang itu, senjatanya tetaplah Sui Poa Baja. Tetapi kali ini untuk memperkuat perlawanannya, di tangan kirinya ia memegang senjata tambahan yang jarang sekali dikeluarkannya. Senjata yang menjadi ciri khas perguruannya, yaitu sebatang tongkat pendek yang namanya aneh, Apjui Khoai, tongkat mulut bebek, sebab di ujung tongkat ada alat penjepit yang mirip mulut bebek. Penjepit bisa digerak-gerakan dari bagian pegangannya, bisa menjepit senjata musuh, tetapi juga bisa ditangkupkan untuk menusuk dan bisa untuk menghantam. Juga tidak jauh dari anbewe Hongkun kaum gunung hijau lainnya. Si kambing terbang tembong agaknya berada di bagian tembok yang belum terpanjat oleh orang mancu, maka ia hanya sibuk di pinggir tembok sambil bersama sukarelawan. Sukarelawan lain melempar-lemparkan batu-batu dan lembeleng-lembing untuk mencegah pemanjatan musuh. Pencegahan yang sebetulnya sudah berkurang artinya, sebab di bagian-bagian tembok lainnya prajunt-prajunt mancu sudah memanjat ke atas tak terbendung lagi. Anbewe pun meneriaki kedua hulu balangnya itu. Saudara Lai, Saudara Tem, gantikan aku sebentar. Setelah bergebrak puluhan jurus dengan Fuitat Hong, Anbewe bisa menakar bahwa kekuatan Fuitat Hong takkan bisa ditahan hanya oleh seorang Hongkun harus dua orang. Itulah sebabnya ia memanggil Lai Tek Hoa dan Tem Yo sekaligus. Demikianlah perlawanan atas Fuitat Hong digantikan kedua Hongkun itu. Anbewe bergegas meninggalkan tembok itu untuk memenuhi panggilan Jenderal Wan. Jenderal Wan menjumpai Anbewe di sebuah tempat aman yang agak jauh dari tembok kota, di sebuah gapura tengah kota, dikelilingi pengawal-pengawalnya yang mentereng dan bersenjata lengkap. Anbewe tetap menjalankan tata tertib dengan memberi hormat secara militer. Jenderal Wan yang duduk di atas kudanya, dengan alis berkerut menanyai Anbewe. Anbewe, lancang benar tindakanmu. Atas perintah siapa kau adakan penghimpunan tenaga dan pengerahan pasukan secara liar ini? Anbewe agak kecewa ternyata. Undangan Jenderal Wan tidak menyiratkan sedikitpun harapan bagi kaum sukarelawan. Namun ia jawab juga dengan mantap, musuh sudah menyerbu, lalu rakyat bergerak membela kotanya. Juga sebagian kecil prajurit-prajurit ditangsi-tangsi. Secara resmi memang belum ada perintah panglima tertinggi, tetapi keadaan. Sudah hamat mendesak kami tak sempat berpikir-pikir lagi. Enak saja jawabanmu. Mau jadi apa kerajaan ini kalau seorang pembesar militer? Macam kau, yang mestinya jadi teladan, malah memberi contoh bertindak tanpa aturan begini? Anbewe sedang lelah dan hatinya panas, pengendalian dirinya pun kenur. Sikap dan suara Jenderal Wan membuatnya naik darah, Jadi seharusnya kami menunggu perintah para pengecut yang sedang terkencing-kencing ketakutan di istana? Anbewe Bicaramu keterlaluan Kau pikir kami di istana tidak memikirkan apa-apa? Seandainya kalian berhasil menyepakati suatu tindakan pun, pasti suatu tindakan tolol. Jenderal Wan memeritahkan pengawal-pengawalnya, tangkap dia. Kalau melawan, buat tubuhnya berlubang-lubang seperti sarang tawan dengan peluru-peluru kalian. Anbewe sadar, sehebat-hebatnya dirinya, ia takkan bisa menghindar hujan peluru yang bakal dimuntahkan puluhan moncong senapan parah. Pengawal Jenderal Wan itu ia hanya tertawa pahit sambil berkata, alangkah bergunanya kalau kalian bersama. Senapan-senapan itu ada di tembok kota sana. Yang ada di sana hanya beberapa pucuk senapan tua yang tak memadai. Dan kalian salah bidik, harusnya kalian bidik. Orang-orang mancu yang sedang merampok pusaka leluhur kalian. Prajurit-prajurit itu tersentuh hatinya, namun mereka tidak berani tidak menjalankan. Perintah Jenderal Wan Sementara Anbewe menatap tajam kepada Jenderal Wan sambil berkata, seandainya sikapmu segagah ini kepada musuh di luar tembok sana, bukan kepada teman sendiri. Waktu itu sebenarnya Jenderal Wan sendiri sedang gelisah diusik hati kecilnya sendiri sejak ia melihat gigihnya perjuangan para sukarelawan tadi. Diusik rasa malu yang tajam. Kini mendengar ucapan Anbewe. Jenderal Wan pun meledak kemarahannya dan Tiba-tiba terluncurlah perintahnya, tembak. Perintahnya tidak segera dilaksanakan, sebab para prajurit pemegang senapan pun tercengang dan tidak segera mempercayai perintah itu. Baru ketika perintah diulangi, berletusanlah senapan mereka dan tubuhan BWE tumbang berlubang-lubang. Itulah yang diperolehnya. Metu Jenderal Wan Nanar menatap tubuhan BWE yang tergeletak. Tiba-tiba ia ketakutan sendiri. Tadi dalam emosinya ia menyuruh menembak, sekarang ia baru sadar bahwa Anbewe bukan cuma bawahannya, melainkan juga seorang tokoh kaum Gunung Hijau. Bagaimana kalau kaum itu mendendamnya, dan merupakan suatu mimpi buruk bahwa pemimpin golongan itu adalah Lian Kong yang amat menakutkan itu, meskipun kabarnya sudah jadi orang cacat. Namun nasi sudah jadi bubur. Anbewe sudah mati karena Perintahnya Apostrof Kata Jenderal Wan kepada pengawal-pengawalnya dengan wajah pucat dan bibir gemetar, peristiwa ini tidak boleh diketahui siapapun. Kalau ada yang membocorkan di antara kalian, akan dikenai hukuman paling barat, yaitu hukum picis ditabur garam. Paham? Kali ini, pengawal-pengawalnya lah yang pucat wajahnya. Hukuman itu amat ditakuti. Terhukumnya bisa mati pelan-pelan setelah dua hari. Lebih dengan kesakitan yang amat hebat. Karena itu, dengan suara tak jelas para prajurit itu menjawab, kami paham. Bawa dan lenyapkan mayat itu tanpa ada yang tahu selain kita. Dengan wajah ditutupi, mayat Anbewe pun dibawa dari situ untuk dilenyapkan diam-diam di suatu tempat. Para sukarelawan bertahan amat gigih tanpa tahu nasib penganjur mereka, Anbewe. Rasanya tidak ada yang berubah meskipun ditinggalkan Anbewe, sebab para hulu balang kaum Gunung Hijau pun mengobarkan semangat tidak kalah dengan Anbewe. Eh, kalaupun perlawanan para sukarelawan itu harus habis sedikit demi sedikit itu adalah karena para sukarelawan kehabisan tenaga. Pasukan Mancu sekarang tidak perlu lagi memanca tembok, sebab dua buah pintu kota sudah berhasil dijebol dengan meriam. Dengan demikian pasukan Mancu pun membanjir masuk kota Lemhya tanpa perlawanan yang berarti. Sukarelawan yang bertempur di atas tembok jadi kehilangan arti. Buat apa mempertahankan tembok, sementara musuh sudah ada di sebelah dalam tembok perlawanan yang dilanjutkan hanya punya satu arti, bunuh diri masal. Para hulu balang Gunung Hijau menyadari ini. Betapapun kemarahan seolah menggedor-gedor jantung mereka, namun mereka tidak lupa ajaran yang ditanamkan kuat-kuat oleh Lian Kong, yaitu pengorbanan harus menghasilkan sesuatu bukan berkorban sekedar berkorban saja. Karena itu di berbagai pertempuran Laskar Gunung Hijau menggerakkan kaumnya untuk mundur meninggalkan tembok kota dan menghilang masuk kota Lemhya yang penuh ribuan lorong dan gang seperti sarang laba-laba itu. Mereka agak tertolong oleh malam yang turun. Begitulah sukarelawan-sukarelawan Lemhya tercerai berai dalam kelompok. Kelompok kecil dan menghilang seperti air meresap di tanah kering. Mereka juga mencari persembunyian sendiri-sendiri dan saling tidak mengetahui bagaimana nasib teman-teman yang lain. Pasukan Manchu berhasil memasuki Lemhya dan menawan Kaisar. Pihak Manchu lalu menunjuk hek-hekbok menjadi Congtok, gubernur militer di Lemhya. Apostrof. Keberhasilan Manchu melangkai sungai Tiangkeng itu tidak membuat para pangeran dinasti Beng bersatu karena merasakan bahaya yang sama. Melainkan mereka justru merasa beroleh kesempatan untuk mengangkat dirinya sendiri-sendiri menjadi Kaisar. Hampir bersamaan, pangeran Tongong di Hokian memproklamirkan dirinya menjadi Kaisar Hangbu. Pangeran Kui Ong menobatkan diri menjadi Kaisar Nglek. Pangeran Lu Ong di Syaohin sedikit lebih cerdik. Kelas sadar, kalau buru-buru mengumumkan diri sebagai Kaisar akan menimbulkan sikap antipati kaum pecinta negeri. Maka ia tidak cepat-cepat mengangkat dirinya, melainkan mencoba menghimpun semua pecinta negeri ke pihaknya. Tamat.